Sebuah walima pernikahan di Surabaya mendadak viral di media sosial Acara pernikahan ini di pinggir rel kereta api yang digelar di kawasan Jalan Dupak, Surabaya Dalam pesta pernikahan tersebut, makanan untuk tamu tidak dihidangkan secara prasmanan Setiap ada tamu yang baru datang langsung diberikan suguan oleh orang yang membantu jalannya acara Dalam video, tamu undangan tampak larut dalam suasana bahagia Pelaksanaan pernikahan sementara, seluruh tamu undangan dibuat deg-degan Karena setiap saat ada si kuda besi melintas Video acara pernikahan itu mulai menyebar luas di media sosial Berawal dari akun TikTok, Adilaan RFD Dalam video yang viral tersebut, terlihat pada sisi rel kereta api Tersusun bangku dan meja yang dias untuk para tamu undangan yang hadir Serta fotografer yang mengabadikan momen Momen bahagia itu merupakan pernikahan Muhammad Rizky dan Firda Nuril Di kampung Dupak Timur Gang 4, Surabaya Mombele tak menyangka jika prosesi pernikahannya viral di media sosial Dirinya mengaku terpaksa melaksanakan pelaminan di bantaran rel Karena terbentur tempat dan biaya Kemarin nikahan, gimana mas? Alhamdulillah, lancar Lancar ya? Itu memang dilangsungkan di rel ini ya? Ya, di rel mas Kan ya karena tempatnya pernah masuk ini Ya, memaksimalkan tempat ya? Ya, benar Waktu itu ada kereta lewat gimana mas? Terganggu gak acaranya? Ya, gimana ya? Jalannya yang punya sepur mas Begitu ya Ya, letak dahulukan kereta ya Ya, jalannya kereta kan mas Kemarin sempat nyangka gak mas? Kalau memang ada yang merekam dan viral gitu Waktu acara sama Ada persiapan atau gimana? Kan itu harus menyiapkan di sisi rel kereta api Ya, mas yang diaroknya kan cuma sebelah dong mas Buat orang-orang di situ-du situ Itu kalau di daerah sini memang umumnya nikah memang seperti itu mas? Ya mas, umumnya seperti itu Dan memang sudah lumrah ya di sini Ya, kalau ada nikahannya memang gitu mas di sini Pernikahan di Bantaran Rel merupakan hal lumrah Di kampung Dupak Timur Surabaya Juli Susanto, CTV Jalindran Reloj Terima kasih.